Hai Halo ketemu lagi dengan terjemahin yuk hari ini kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 7 dari halaman 41 kemarin sudah 40 Hai sekarang men 41 kita akan mempelajari menyampaikan apa yang Ido lakukan di hari minggu Sunday ini akan kita lakukan kita akan bekerja di kelompok pertama kita akan mendengarkan dan mengulang mengucapkannya Hai mengulangi ucapan setelah guru membaca tiap aktivitas secara hati-hati secara benar ya careful ini bisa diterjemahkan dengan benar atau hati-hati bisa juga kedua Hai kita akan menggambarkan dengan tangan jam yang ditunjukkan ya tiap kali ada muncul jamnya kita gambarkan dengan tanah dengan tangan Hai nah ini dia mungkin di dengar apa ya Hai Oh bukan kita akan roll the hand of the clock sorry bukan tangan kita akan menggambarkan jarum penunjuknya dari jam ya Hai dari hands disini bukan tangan tetapi jarum penunjuknya kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras jelas dan benar Hai sekarang hari minggu Hai jam lima Hai jam lima ya jam lima pagi in the morning jadi kita tunjukkan Hai jam jam berapanya ya jam jarum pendeknya kemana dan jarum panjangnya kemana Edo bangun dan mandi Hai jadi jam lima pagi si Edo sudah bangun di hari minggu Hai kalau kalian Hai kalau kalian jam berapa Hai jadi Hai lanjut di jam 8 pagi ya jam 8 pagi jarum pendeknya kemana kita tunjukkan dan jarum panjangnya kemana Hai Beni Udin dan Edo eh main layang-layangan kalau fly ini artinya kita menerbangkan layang-layangan Hai tapi disini kita bisa sebut dengan mener apa bermain layang-layangan Hai mereka sangat gembira Hai jadi lots disini loss artinya banyak Hai banyak tapi di kalau penggunaan ini tidak bisa dikatakan banyak eh kesenangan tetapi sangat Hai Hai sekarang Hai setengah satu di siang hari nah jam pendeknya kemana Hai jam panjangnya jam panjangnya kemana Edo pergi ke perpustakaan dengan Udin dan Beni Mereka menyukai membaca buku jadi ke perpustakaan ini ya perpustakaan Hai Hai sekarang setengah empat di siang hari Hai jadi jam pendeknya Hai jam pendeknya ke sini ya jam kemana jam pendeknya jam panjangnya jarum panjangnya kemana Edo dan keluarga pergi ke taman Mereka Naik sepeda kesana Ya Mereka pergi kesana ini keluarganya Ayah ibu dan Edo Mereka Jam tujuh malam Edo dan keluarga Makan malam bersama Ya jam Tujuh Jarum pendek Jarum panjang Ayahnya atau bapaknya Memasak Ayam goreng yang sedap Ya Jadi Bapak Edo ini Ini Sangat Pandai memasak Jam setengah delapan Malam Jadi jam Jarum pendeknya disini Jarum panjang Kesini Edo mempersiapkan barang-barangnya Untuk Kesekolah Besok Jadi Edo ini Tiap hari sepertinya Kebiasaannya adalah Mempersiapkan Materi Atau Yang akan dibawanya besok Dia Memasukkan Banyak buku Ke Tas sekolahnya Beberapa buku ya Jadi buku-buku yang akan dipelajari hari Senin Masukkan Jam Sembilan Malam Jarum pendek Jarum panjang Edo mengucapkan Selamat malam Ke orangtuanya Orangtuanya Menciumnya Ya Keluarga bahagia Jam setengah sembilan Eh Jam setengah sepuluh Malam Dia Tidak lupa Berdoa Berdoa Sebelum Tidur Jadi Jam Jarum pendek sini Jarum panjang sini Nah Mengoleksi Mengumpulkan Informasi Apa yang dilakukan Edo di hari Minggu Kita akan menuliskannya Informasi ini Di Sebuah Meja Oh bukan meja tabel ini Tetapi dalam bentuk format ya Seperti ini Ini akan kita lakukan Kita akan bekerja dalam kelompok Pertama Kita akan membaca Situasinya secara hati-hati Kedua Kita akan Mendiskusikan Dan Memutuskan Informasi-informasi Apa saja Dari tiap-tiap Statement Kemudian Masing-masing kita Akan Meng-copy Contoh tersebut Dan Menuliskannya Informasi ini Di Format ini ya Di meja Kita akan Menggunakan Kamus Nah bagi anda Yang Tidak punya kamus Tetapi Menggunakan Android Sekarang ini Sudah boleh Menggunakan Android ya Anda bisa Kita Menggunakan Apa Namanya Kamus Digital Ya We will spell the word Kita akan Mengucapkan Kata-katanya Dan Menggunakan Tanda Baca Secara benar Nah Mengenai Kamus Bisa Digunakan Kamus Digital Seperti ini Ya Google Google Terjemahan Anda Ketik disini Google Google.com Nah Ini dia Ada Terjemahan Nah Ini Misalnya Tadi Kita tulis Half Past Nine Kita copy Lantas Kita Pasti Nah Ini 9.30 Nah Bagaimana Pengucapannya Benar Bisa Digunakan Ini Ini Kata Si Nah Itu dia Nah Kalau misalnya Anda tidak Punya Keyboard Atau apa Bisa menggunakan Keyboard Virtual Nah Ini Ya Seperti itu Ya Ini Pukul 9.30 Nah Itu dia Dan Ini Fungsinya Adalah Jumlah kata Yang kita Terjemahkan Sekali Terjemah Jadi Bukan Kata ya Tapi huruf Ini Ini ada 14 huruf Ya Yang kalimat ini Ada 14 huruf Ini Maksimalnya Adalah 5000 Huruf Termasuk Spasi 13 kan Nah Itu dia Jadi Spasi Bukan huruf Sebenarnya Karakter Spasi Dihitung Itu ya Nah Barangkali itu dulu Untuk Hari ini Oh Ya Ini Selesaikan dulu ya Kita Akan menggunakan Diktionari Kamus Bisa Kamus Buku Dalam bentuk Buku Atau dalam Bentuk Digital Kita Akan Mengucapkan Kelimatnya Dan menggunakan Tanda baca Secara benar Kemudian Kita Menulis Kita Akan Mengucapkan Kelimat Tersebut Secara keras Jelas Dan Jika kita Mempunyai Masalah Kita Minta tolong ke guru Nah ini dia Silahkan Diisi Dan Kalau Ada Masalah Silahkan Tanya Ke gurunya masing-masing Ini Morning Pagi Siang Ya Jamnya Kapan Ini Waktunya Aktifitasnya Apa Informasi Tambahan Informasi Apakah ada Informasi Tambahan Yang dilakukan Si Edo Kalau disini Informasi Tambahan Tidak ada Nah ini Kejadiannya Di Pagi hari Waktunya Jam 5 pagi Edo Bangun Dan Mandi Ya Itu dulu Sampai Hari ini Bagi anda yang belum Subscribe Silahkan subscribe Dan like video ini Dan Mungkin Bagi Yang membutuhkan Teman-teman sekelas Atau Anak murid Silahkan Dibagikan Sampai jumpa